Intro Halo teman-teman, kembali lagi di DMX Talks Let's talk about trading Kali ini bersama saya Hilary Andriana sebagai host Membahas tema yaitu pentingnya manajemen resiko Tentunya, saya tidak sendirian Saya bersama trader profesional Yaitu ada Master Abdul Kamim Boleh Master untuk memperkenalkan diri Oke, terima kasih Kenalkan nama saya Abdul Kamim Kebetulan saya mulai trading ya Jadi tahun 2009 Udah cukup lama Belum lama sih sebenarnya Kalau dihitungkan dengan trader-trader profesional yang lainnya Aduh, udah cukup lama itu Kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih Master Boleh, boleh Oke Master Masuk ke pertanyaan pertama Bagaimana Master mendefinisikan manajemen resiko Dalam konteks trading forex Nah, apa itu sebenarnya? Oke, pertanyaannya bagus ya Bagaimana mendefinisikan dari manajemen resiko Kita tahu bahwa bisnis forex adalah bisnis yang mengandung risiko cukup besar Biarpun mempunyai potensi yang cukup besar Manajemen resiko adalah bagaimana kita memanajemen suatu risiko dalam setiap transaksi di forex itu sendiri Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang kita inginkan Apa yang kita harapkan dari trading forex itu bisa menghasilkan Jadi memanajemen risiko Bagaimana mengaturnya Oke, baik Oke, selanjutnya Apa saja prinsip utama dalam menerapkan manajemen resiko yang efektif dalam trading forex? Jadi cara penerapannya sebenarnya sederhana ya Artinya penerapannya gini Kita harus bisa memaksimalkan keuntungan Dan untuk memaksimalkan keuntungan Kita harus tahu risikonya dulu Artinya kita harus setiap transaksi dalam bidang forex seperti ini Kita harus tahu risikonya Sebesar apa Sehingga kita tujuan utama dari manajemen itu sendiri ya Untuk mengatur penerapannya itu Agar kita mencapai keuntungan yang maksimal Dan mengecilkan suatu risiko yang terjadi Itu sebenarnya Oke, lalu mengapa manajemen resiko dianggap sangat penting dalam trading forex? Kalau ditanya sangat penting Kalau menurut saya sangat-sangat penting Ya kan? Kenapa? Karena namanya forex Kita terfokus kepada risikonya Pasti untung Itu salah Forex itu artilah Hekris, Hekriten Artinya apa? Memang betul keuntungan itu dengan mudah besar sekali Mudah sekali Kalau orang yang sudah paham Tetapi di balik itu semua Risikonya juga cukup besar Karena kita tahu bahwa dunia trading seperti ini Ada yang namanya daya ungkit ya Transaksi dengan jaminan kecil Tapi bisa menguntungkan cukup besar Sebaliknya juga Bisa risikonya cukup besar Artinya apa? Kita harus bisa-bisa mengatur Risiko harus diperkecil Nah untuk memperkecil gitu Kita harus ada istilahnya ilmu yang harus kita miliki Selama kita belum bisa memiliki suatu risiko dalam ini Tidak belajar Yang dihadapi Yang didapatkan Bukannya keuntungan biasanya Yaitu risikonya Itu Seperti saya gitu Oke baik Lanjut ke pertanyaan keempat Bagaimana cara master mengidentifikasi risiko dalam trading forex? Nah apa langkah-langkah yang diambil untuk master mengelolanya? Nah Untuk mengidentifikasi setiap transaksi Kita juga harus bisa memilih Fair apa Ya kan? Yang akan kita gunakan untuk mentransaksikan Karena setiap fair atau pasangan ya Mata uang ya kan? Itu berbeda-beda fluktuatif dari harganya Fluktuatif dalam pengetahuan sini ya bagaimana? Fluktuatannya adalah pergerakan Pergerakan dalam baik kita hitungan Bisa jam Bisa hari Bisa mingguan atau bulan Itu pergerakan masing-masing fair itu berbeda Sehingga kita untuk menentukan risiko Juga akan berbeda-beda Tidak sama misalkan kita mau transaksi gold Ya kan? Dengan transaksi mata uang Euro USD Ataupun Constelling USD Itu akan berbeda Karena fluktuatifnya Pergerakannya itu berbeda Artinya kalau kita menemukan Kita ingin transaksi Dalam hal yang fluktuatif tinggi Kita harus betul-betul Risikonya itu lebih ketat Untuk mengurangi risiko lebih ketat itu bagaimana? Ya kita harus sesuaikan dengan modal yang kita miliki Kan kebanyakan orang Trading itu bagaimana untung besar modal kecil Betul gak? Ya Bukan sebaliknya Ya kan? Itu yang risikonya cukup besar Kalau saya pribadi menyarankan kepada teman-teman trader Target itu perkecil tapi modal perbesar Itu hasilnya sama Saya selalu mengatakan Saya punya target nih Dan 50% bisa Bisa aja aja Tetapi risikonya juga sebesar itu Target 50% Dengan target 5% Lebih mudah mana? Tiba-tiba 5% ya Tapi kalau modalnya besar Contohnya 50% dari 100 Berat untuk mencapainya Tapi 5% dari 1 miliar Saya kira lebih mudah daripada yang target 50% Itulah cara manajemen risiko yang bagus Kan gitu Itu Lalu seperti apa Kurang strategi stock loss dan take profit Dalam manajemen risiko trading forex? Tolong berikan contoh studi kasusnya mas Oke gini Kebanyakan orang Ini kebanyakan ya Kan kan Ketika bisnis itu ditekuni Setiap orang pengen untung gak? Iya Tetapi terkadang di bisnis ini Kok rata-rata tidak kuat menahan Maksudnya gimana? Ketika suatu transaksi Dia ketegak Harga udah sesuai Tetapi baru untung sedikit Sudah di liquid Di ambil Tetapi sebaliknya Ketika rugi sedikit Santai saja Stop loss sudah dikasih nih Contohnya kalau kita transaksi gold Oh mau stop loss nih Tiga poin ya Ketika sudah mendekati tiga poin Ya udah ada rasa Aduh Kayaknya harga itu masih akan balik loh Stop lossnya digeser lagi Digeser lagi Tetapi Target profitnya Justru sedikit diambil Nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi Seorang trader Dan ini bisa terjadi Itu bagi para pemula Rata-rata itu Udah Istilahnya ABC ya Asal biru close Padahal kan kita tahu dari awal tadi Bahwa Minijemen risiko itu adalah Sesuatu yang sangat-sangat penting Artinya apa Target point itu Atau target profit Harus lebih besar dong Dari stop loss Hanya saja Kita harus disiplin Ketika kita sudah menentukan TP sekian SL sekian Ya tahan aja Terserah Nanti mau Apakah kita langsung Dapat TP Target profit Atau stop loss Yang penting TP itu lebih besar Daripada SL Nah baru kita evaluasi 10 transaksi gitu ya Misalkan 10 transaksi Saya kena Target profit itu 5 kali Oke Saya kena SL 5 kali Secara pertumbuhan Mungkin kita akan Genet naik Keuntungannya Kenapa? Karena TPnya jauh lebih besar Contoh perbandingan Antara 4 dengan 3 3 point Kalau 4 kali 5 berapa? 20 kan? 20 poin Berarti tidak TPnya 20 poin kan? SL kataklah 3 poin Berarti 3 kali 5 berapa? 15 Tetapi disini TP 5 SL 5 Secara keilmuan Masih kurang dong Iya kan? Harga kan naik 50% udah profit Udah Istilahnya Kita itu mempunyai potensi 50% untung 50% rugi Tapi Secara keilmuan Kalau misalkan TP 5 SL 5 Ini belum berhasil Artinya apa? Evaluasi Kita harus belajar lagi Itu penerapan dari SL dan TP Yang harus dilakukan oleh seorang trader Itu Mbak Ria Oke Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bagaimana Master menentukan ukuran posisi yang tepat Untuk setiap trade Dalam konteks manajemen Roseco? Ukuran yang tepat dalam hal ini adalah Bagaimana kita menentukan target profit tentunya ya Dengan SL Otomatis kita juga harus tahu Namanya trading itu pasti naik turun Lalu terjadi Nah Sebelum kita menentukan target profit Ataupun SL Kita harus tahu pergerakan itu Apakah pergerakan itu sudah sesuai dengan trendnya? Atau belum? Nah Ketika kita sudah menentukan Oh ini harga senderung misalkan Trend naik Berarti potensi naik lebih bagus kan Daripada posisi turunnya Artinya Ketika kita sudah mempunyai sinal yang konfirmasi Harga mau naik ini Maka TV-nya harus besar SL-nya kecil Itu artinya apa? Risikonya lebih kecil Karena trendnya naik Kembalik Awal tadi saya ngontak kan Kebanyakan orang itu Kenapa sih di dunia trading itu Kok rugi terus? Ya kan? Kok nggak untung-untung? Karena pada prisi Kita ingin untung Tapi yang dilakukan adalah Risikonya Tidak ditentukan Padahal kunci dari Keberhasilan dunia trading ini Ya adalah Risiko Maka saya selalu menekankan Menjelaskan kepada Teman-teman Trading itu adalah Seni meminit risiko Barang siapa Bisa Meminit risiko dengan baik Maka keuntungan otomatis Jangan kebalik Seni meminit untung Tidak prisi Nah Orang itu pasti pengen untung Kalau yang terfokus Kepada keuntungan semata Saya yakin Yang didapatkan adalah Risiko Tetapi kalau kita sudah Mampu yang namanya Manajemen risiko dengan baik Dengan otomatis Itu penerapannya Harusnya kan Seperti itu Oke bagus banget Tadi mas Tadi penjelasannya Pertanyaan terakhir nih Master Bagaimana Master mengukur Keberhasilan dari Pendekatan manajemen risiko Dalam trading forex Oke Di awal tadi Saya sudah jelaskan Bagaimana Cara meminit risiko Dengan baik Kita sebelum masuk Market Maka ada istilahnya Dargon Sadis itu perlu Sadis itu Sabar Dan disiplin Iya kan Sabar itu apa Sabar adalah Menentukan momen yang tepat Kapan saatnya kita masuk market Jangan Artinya apa Kita kadang gak sabar Setiap saat Seakan-akan ada momen Pasar seakan-akan Itu milik kita Bukan Iya kan Pasar akan bergerak Sesuai dengan apa Yang terjadi di market Artinya kita harus ngikutin Polanya Jangan menciptakan momen sendiri Sabar Kalau memang gak ada Sinyal atau konfirmasi Sesuai dengan analisa Baik fundamental Teknikal Kita tahan dulu Jangan masuk Sabar Yang kedua adalah Disiplin Nah ini yang sering terjadi Pada trader-trader Kebanyakan pemula Bahkan yang sudah senior pun Bisa terjadi Yaitu disiplin apanya Penggunaan lot Jumlah transaksi Yang digunakan Kebanyakan Keyakinan yang over Menciptakan seseorang Over trade Dia transaksi Tidak mempertimbangkan Modal yang ada Di awal saya katakan Kebanyakan trader Itu pengennya Modal kecil Untung besar Seharusnya Trading itu Berdasarkan modal yang ada Dalam hal ini Maka saya selalu mengatakan Jangan sampai ada pertanyaan Berapa sih sebenarnya Modal minimal transaksi itu Seperti itu Yang sering terjadi kita dengan Boleh gak kita deposit sekian Minimal berapa Itu sebenarnya pertanyaannya Salah menurut saya Sebenarnya yang bagus adalah Bagaimana sih Modal berapa sih Yang membuat trading itu Aman Nyaman Dan menghasilkan Kalau modal kecil Transaksinya over Saya yakin Tetap cantung juga kan Beda rasanya ya Kenapa Ketika harga tidak sesuai Dengan apa yang kita inginkan Cantung kita Ya kan Akhirnya apa larinya Psikologi juga gak akan benar Seharusnya sesuai Karena lotnya banyak Ketika Harga Baru bergerak Tidak sesuai Dia ada rasa ketakutan Contohnya Misalkan kita udah Stop loss Kita cut loss Ternyata harga berbalik Sesuai dengan apa yang kita inginkan Tadi Itu yang harus diperhatikan Oke Baik Terima kasih untuk Master Mas Sama-sama Cukup menjelaskannya Bahwa pentingnya Manajemen resiko Dalam trading Mungkin ada pesan lagi Dari Pastor Abdul Ya Saya kira Question statement juga ya Ini Boleh Kalau ditanya Seberapa pentingkah Manajemen resiko Bahwa Manajemen resiko Adalah Sangat Sangat Pinting Pada prinsipnya Trading adalah Bagaimana Kalau ingin sukses ya Trading adalah Bagaimana Cara Memiliki resiko Apabila kita sudah mampu Menguasai Yang namanya Manajemen resiko Saya yakin Keuntungan Bisa tercapai Tapi sebeliknya Kalau kita terfokus Hanya keuntungan semata Saya yakin Justru bukan Keuntungan yang didapat Tapi Risikonya Itu mungkin Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Begitu teman-teman Yang sudah nonton Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton episode kali ini Mungkin mau dapat Bimbingan Edukasi trading Lebih lagi Bisa nonton Video-video di youtube channel Didymanx Official Jangan lupa di subscribe juga Sampai jumpa Di episode Didymanx Talks Episode berikutnya Bye Terima kasih Bye Terima kasih selamat menikmati